Ternyata memang kemudian ada konfirmasi bahwa ada korban pada saat pasukan kita juga membalas. Setelah diserang pasukan kita membalas dan berarti ada dari anggota mereka pelompok bersenjata yang kena. Berarti pilihan sulit yang tidak bisa dihindari oleh pasukan kita. Dimana kita terpaksa harus melumpuhkan karena memang kita dalam posisi yang diserah. Prajuri TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam komando pasukan gerak cepat tertembak oleh kelompok bersenjata pada 19 Januari 2022. Saat melaksanakan pengamanan di Bandara Aminggiru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kelompok bersenjata juga menyerang masyarakat dan fasilitas publik pada hari yang sama. Diduga karena serangan balik prajurit Kopas GATNI setelah kelompok bersenjata melakukan penembakan. Ketidakbiasaan ini, pola yang tidak biasa dan serangan-serangan yang agresif hanya dalam hitungan jam. Ternyata memang kemudian ada konfirmasi bahwa ada korban pada saat pasukan kita juga membalas. Setelah diserang, pasukan kita membalas. Dan berarti ada dari anggota mereka, kelompok bersenjata yang kena. Berarti pilihan sulit yang tidak bisa dihindari oleh pasukan kita. Di mana kita terpaksa harus melumpuhkan. Karena memang kita dalam posisi yang diserah. Ini sesuatu yang harus dipahami. Oleh karena itu, saya hadirkan semua. Termasuk dari Kodam Kaswari. Supaya apa? Supaya semuanya juga memahami situasi bahwa dengan adanya salah satu dari anggota kelompok bersenjata yang kalau dari namanya adalah mereka-mereka yang terlibat dalam penembakan terhadap tiga prajurit kita yang gugur di pos Gome. Tentara Nasional Indonesia telah memegang seluruh data kelompok bersenjata yang menjadi tersangka penembakan prajurit TNI AD, pos Ramil Gome dan prajurit Kopasga TNI AU. Beberapa dari tersangka saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Di pelajaran untuk para dandem yang ada di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat, untuk tidak pernah main-main. Makanya dalam instruksi saya, tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah pangdam. Semua harus bisa bertindak secara disiplin, hati-hati, tidak sembarangan pada saat yang bersamaan, selalu siap di mana pun juga. Terima kasih telah menonton!